Intro Salam sejahtera Berita terkini dipetik daripada MalaysiaKini.com MPN sudah beri cadangan Tapi kerajaan tak bertindak Pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin Membalas kritikan MPN Yang dipengurusikannya gagal memberi Impak yang berkesan kepada negara Muhyiddin berkata peranan MPN Hanyalah untuk memberikan nasihat Dan banyak syur yang dikemukakan Majelis itu tidak dilaksanakan Perdana Menteri, Ismail Sabri Yaakob Dan Kabinet Terdahulu peranannya sebagai Pengurusi MPN yang dikritik oleh sejumlah Pemimpin BN apabila dia Mencadangkan agar Ismail Sabri Membubarkan Parlimen dan Mengadakan pilihan raya jika gagal Menguruskan ekonomi negara Dalam kenyataan hari ini Muhyiddin berkata antara syur Yang diberikan adalah berkaitan perusahaan Mikro kecil dan sederhana Dia berkata pada 18 Mei lalu MPN menghantar memorandum kepada Kabinet yang mencadangkan Pengurusan Memoratorium Pinjaman kepada MPKS Katanya dia sekali lagi Membangkitkan cadangan itu Dalam penyataan bertarik 12 September Namun kerajaan dilihat Tidak membincangkannya Saya berasa agak kehiran Kerana memorandum Jemaah Menteri Mengenai perakuan ini Telah pun diangkat kepada Kabinet Pada 18 Mei 2022 Adakah Kabinet tidak membincangkan Perakuan penting MPN ini Dalam mesyuaratnya Lebih 4 bulan yang lalu Atau memorandum ini Dibentangkan kepada Kabinet Tetapi tidak dibincangkan secara terperinci Soalnya Ahli parlimen pagi itu berkata Ia amat mengecewakan Memandangkan MPKS Menyumbang kepada 37% KDNK Negara Namun tiada tindakan Diambil untuk membantu Pemulihan mereka Sementara itu Dia berkata MPN juga telah Menggesa kerajaan Untuk Menangani masalah Kekurangan pekerja migran Yang dihadapi MPKS Sejak Desember lalu Namun sehingga kini Ia belum diselesaikan Selaku pengurusi MPN Kata Muhyiddin Dia tiada kuasa Untuk memberi arahan Kepada Menteri Atau mana-mana Pengarah Jebatan Kerajaan Kuasa itu terletak Pada Perdana Menteri Dan Kabinet Katanya Saya tidak berniat Untuk menuding jari Kepada sesiapa Tujuan saya Ialah Supaya semua pihak Sedar bahwa Negara kita Tidak berada Dalam situasi yang baik Pada masa ini Katanya Dia berkata Petunjuk positif Berkenaan ekonomi Dan pertubuhan Pada masa ini Hanya bersifat Sementara Dan negara mungkin Berdepan kemelesetan Pada tahun depan Jika langkah Segera tidak diambil Saya harap Perdana Menteri Dan Kerajaan Memberi tumpuan utama Kepada usaha Melaksanakan langkah Lebih berkesan Untuk memulihkan Ekonomi negara Dengan lebih cepat Dan meringankan Beban rakyat Terutamanya Akibat kenaikan harga barang Dan kadar inflasi Katanya Selain Muhyiddin MPN turut dianggota Menteri Keuangan Menteri Perdagangan Antara Bangsa Dan Industri Menteri Pertahanan Menteri Kerja Raya Menteri Pendidikan Menteri Kesehatan Menteri di Jebatan Perdana Menteri Ekonomi Ketua Setiausaha Negara Ia turut dianggota Pakar Ekonomi Sosial Dan Pendidikan Serta Wakil Parti-Parti Pembangkang Sekian Bye-bye Menteri Kesehatan Menteri Kesehatan Menteri Kesehatan